kece banget nih sekarang dia udah cek PRT oh makanya bisa beli kayak gini ya kamu tanggung jawab nih, mereka berdua jadi pada kepengen tuh tanggung jawab kamu kenapa kamu udah tau anak-anak disini kamu bawa kayak gituan ya ampun tuh ya kayak mas Joko eh 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 leh 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 lu mah kayak gitu woi ya itu kain motor lah sih kain motor lah sih kasihan gak sama Boy sama Tull mereka tuh gak ada di sanggar loh aku ngecek disana eh gak ada mas Joko gak ada terus kemana? motor Boy sama motor antul kamu jual iya barongan leh mas lo laptop aku ini buat ngedit kamu itu jual kayak gini demi apa Joko demi apa kamu beli mas Joko itu loh gini mas Joko tadi kan udah bilang nah ah M � tapi kaya 快 lampu merah mari kawan gerahkan tangan bagimu menarilah dengan bebas ja 불 daamu ekspresikan dirimu janganlah ragu jiwa seni berkorban dalam tanamu maju bersama kita meraih mimpi di antara ribuan mata meranti musika melang menjadi saksi menarilah kawan hingga akhir nanti oke guys kembali lagi di channel GARDARISU SATRIAMU ini dari tadi datang mereka udah pada ini guys ya bersih-bersih tuh enggak tahu tuh kenapa tuh eh Dul punya kamu apalagi nih yang modif-modif kan udah bagus motornya Ndul ini kan pelak masih standar ini shock masih standar udah pengennya yang kayak apa dengan kaliper belum ya nanti ya adalah gantilah tapi jangan sebut kenarkan mas Boy punya Boy udah bagus loh udah ada apa itu namanya tuh belum ada apa-apa cuma cek sama ini ini loh aku yang suka tuh mana oh karbon eh kata siapa punya eh mas Boy belum ada apa-apa ini di dalam sini udah full ganti nih oh dia lebih ke mesin kalau mas Boy kalau body yang penting ini ya simple ya temanya ya konsepnya ini mas Jok ini tuh nomor satu ya makanya dari sana dari rumah aku sampai sini tuh paling enggak 10 menit oh makanya harus cepet tapi hati-hati ya iya bener semua itu harus hati-hati ya jangan lupa pakai helm keamanan pasti kalian punya motor tapi enggak punya helm maaf aku tuh lihat kalian ya guys jujur aku jadi kepengen motor aku dibuat-ruat begini mau ikut komunitas kita aku punya komunitas aku sama mas Boy apa tuh ya komunitas dua ini juang cuma tadi nih dua dua eh 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 WSM lah ya kita punya vario berdua sama-sama yaudah mau ikut nggak selamat tiang eh ayo mas Jok ini pada kompak semua nih ya kalau mas Jok sama Mimung kan dia punya motor kayak gitu motor lagi-lagi mau kegiatan apa kita tuh harus kumpah mas Jok ini ngawali kegiatan sendiri nih apa-apaan orang ini udah jam 10 kamu nyaceng ini janjian kemana sama si Nemo aku ngampiri Nemo dulu orang rumah kamu aja disini ngampiri Nemo enggak yang jelas itu ngampiri samban dalam hitungan 3, 2, 1 samban itu akan kelihatan ya oh gece banget nih sekarang dia udah ini jadi PRT oh makanya bisa beli kayak gini ya Kak Jok sudah kapan nih yang motor kayak gini Mas Jok malem aku beli kengeran hatinya eh kaget ya ya bentar bentar matikan dulu matikan dulu ini gak ada ya Pak oh iya jadi ini ya ini beli motor nih tanyain dulu tanyain dulu aku tuh selama ini nabung Mas Jok aku disini nabung terus yaudah semalam kan saya ada yang posting ini harganya juga pas sama tabunganku yaudah aku beli 2 silih dulu jarak banget nih Mas Jok nih iya tuh tadi yang ganteng woy kamu ngapain nih ga lo ninggal ah udahlah eh Mas Jok tuh rencana mau modif-modif motor sama Sindul sama Boy eh gak usah motor yang mana ya itu yang hitam gak usah gak usah jadi asal hah kita beli aja yuk masuk aku pengen kayak punya orang ini mau modif yang mana oke kita anterin ya mau modif-modif yang mana ya aku kan pengen kayak kalian walaupun aku jarang pakai motor hahaha yaudah gak apa-apa kita anterin eh gimana eh kamu tadi kan jangan pulak kamu ngapain tadi ya yuk tapi ini bersih-bersih motor oh bersih-bersih motor ini hari ini kontennya gak kesenian ya guys ya gara-gara ini muncul ini orang tua ini kurang ajar nih orang tua nih pengen kayak ini Mas Jok ya ya ampun ya makanya kamu nabung gini gimana tuh kamu gak kepingin kayak gitu tuh ya pengen Mas Jok kamu tanggung jawab nih mereka berdua jadi pada kepingin tuh Mas Jok ya kamu tanggung jawab kamu kenapa kamu udah tau anak-anak disini kamu bawa kayak gituan beli Mas Jok eh ya ampun tuh kalau pengen gak penuh beli biaya dua kayak Mas Jok eh itu kan 250 terus apa eh aku bilangin ya motor itu sesuai fungsinya mau metik mau apa yang penting fungsinya bisa buat cari duit gak perlu tuh eh gak perlu fungsinya itu sama fungsinya kan sama tapi tampilannya kan beda Mas Jok kalau aku kan buat berangkat sekolah jadi nanti kalau telat bisa langsung weng gitu ya kan bisa penyakaman juga bisa Mas Jok gimana solusinya kita pengen kayak motor Mas Jok nih ya terus mau apa kalian coba gini aja gini aja apa kita kan apa kita dibeliin motor sama Mas Jok ha ya ini bener tunggu dulu kita dibeliin dulu sama Mas Jok nanti kita gak usah kerjaan selama satu tahun gak gak setuju gak kalau itu gak setuju gini kita pinjam dulu ke Mas Jok nanti Mas Jok beli motor ke kita nanti kita gak gajian setuju orang motornya aku aja cuman kayak gitu kalau kamu ini motor iya mobil kayak gini alesannya alesannya gini loh kan percuma kalian ada motor bagus cuman bensinnya gak ada kan gak gajian tuh tetap semisal eh harus perhatikan kalau kamu apa dengan kayak gitu nanti jajan kamu gimana nah pikirin loh gak apa Mas Jok gimana nih? udah aslin gak Mas Jok eh warung kamu lama-lama bisa tutupelo kalau gak gajian satu tahun ngapur aja gak returns beli la iyo gak ada gak dış saya mau tarian dulu d mauka ditarikan eh eh leh 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 lukum hake gitu weh apa itu apa itu katanya kamu mau ikut andeel dengan motor aku beli pelek dong aku yang beli kamu yang naik iya maksudnya apa iya biar kamu tuh turut andeel gitu merasa bisa memiliki gitu loh itu tuh anak sanggar tuh mas jok kamu tuh lebih baik ini uangnya tuh ditabung kan yes mau lahiran ini kontennya konten gak jelas ya guys ya apa apa banyak cewek yang oh kamu ini sebel apa-apa masih ya ya nggak tahu masih beli lah iya besok beli aku ganti makan ya beli kayak gini aja kalian kasian gak sih sama kedua orang itu mereka tuh pada kepengen gara-gara mas joko ya gimana mas joko keterlaluan soalnya kita kan gak nge-pengen ini tadi eh mas joko aku cuman sebenernya kamu juga salah loh kamu tuh mamerin sama anak-anak yang masih itu loh aku gak aku gak mamerin tadi tuh aku ya agak telat kalau bawa mobil kan aku masih telat tingkat tingkat apa kepinginan mereka itu jauh lepas tinggi soalnya kan mereka lagi remaja aku punya gak bawa maksudnya kamu gak usah gaya-gaya udah biasa aja kalian juga jalannya bareng-bareng sih biasanya gak pernah markir disini loh ya kan aku tadi ngambilin emo terus kita ke mas joko kan ah gitu itu gimana tuh anak-anak sekarang tuh tapi aku juga kasihin sama mbak tapi aku nyobain dulu cobain dong oke guys aku nyobain dulu ya serap-sap wah dilap-lap terus bentar lagi hujan ya ya sekarang bilang itu hujan mana mas jawab jangan kesasar pake eh jangan kesasaran sih gak bisa ini pake itu nih jawab nanti motor ini 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 nih nih keren nih kalau pake ini wah keren aku paling ntar kampilannya dari jepang nih wah wah ya aku mah suka itulah naik itu lah tingkat kepedean itu mas jawab yang penting nah yang pede-pedean penting pungginya sama gaya-gayanya itu udah apa? kalo dari depan beda tuh dapet harga berapa sih mas cokok nih? ini.. 48 mas cok ini kalo muncul sih? hahaha kasihan gak sama boy sama antul nah kenapa? mereka tuh gak ada di sanggar loh, aku ngecek disana he? gak ada mas cok? gak ada terus kemana? gak tau mas cok, kamu mikir loh tadi kan jalannya kesana sekarang gak ada disana kalo kesana kan tadi perkiraan kita pasti kesana dia itu mau hevan-hevan mau asik-asik pake motor dia tapi gak ada orang disana mau gimana mau? wah mereka itu eh jalan-jalan berbuat yang enggak-enggakan lagi atau di tempat modif ya? eh jalan-jalan dijual motornya diganti ini eh gini aja gini aja kita cari kita muter bumbang belum belajar ya udah serotop guys bergerak kemana? udah tau kita jalan-jalan jalan ya udah boleh bayang kita mulai kamu mau ya udah coba coba cuman gak tuh hahahaha ini motornya nih motornya Ndul nih Wah ngamur nih Nggak apa itu wah nih bahwa neketi Boy apa yang kamu lakukan motor motor Boy sama motor kamu jual Iya barongan laptop aku nih buat ngedit jika dijual enggak biar bisa ini punya aku bukan punya kamu itu kan setiap hari kan tak bawa aku aku udah hampir kan? ya bukanlah gak anggapnya apa-apa yang dibawa dia setiap hari tak bawa ini dia menang ya ini kan aku pinjemin kamu buat ngedit ini enggak ada kesemangatan masjo ini udah punya aku ini ini tuh buat ngedit kalau waktu ini enggak ada disini berarti kamu bawa ke rumah itu pekerjaan rumah jadi PR buat kamu itu wajar bukan milik hape aku masih ada alat kesenian dijual wah ini ngawur nih gue ini semua dijual eh kocoy tuh kocok dijual udah laku berapa? itu kan yang beliin mas yoyo kenapa dijual udah ada yang laku tau mas udah ini wila saron mas yoyo digelorin iya enggak tadi ada yang ini cari enggak ya besok pentasnya gimana kalau gak dipakai itu ya udah kita itu tadi nemu di plastik yoyo sebentar kamu itu jual kayak gini demi apa coba demi apa beli motor beli 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 eh sebentar eh beli 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 ini kita masih mending lho aku tuh nabuk 4 tahun kita masih ada usahanya daripada kemanca lawang biar dicurutin di motor iya tapi gak gini juga kamu jual ini besok kalau pentas gimana coba kan masih ada ini yo itu cara yang salah kalau kayak gitu caranya kalian tuh pengennya yang instan-instan semuanya gak ada yang instan ingat nabung itu dikit-dikit lama-lama kan cari begitu udah lah kamu kalau memang pengen kamu kerjaannya yang sergap tapi bukan pake cara yang kayak gini semuanya di jualan itu pekerjaan yang baik mas itu ini ingat utamakan yang finansial dulu ya betul yang primer kebutuhan primer kebutuhan primer gitu baru kebutuhan sekunder ini kan mas jokoh dia nabung tuh lah kalian ada tabungan gak nah kita mau nabung tapi motor dulu baru kita nabungnya dulu susah beresih semuanya beresih semuanya gak ada yang dijual gak ada yang dijual beresih dulu kira yang dijualnya eh kita yang suruh beresin ya beresih itu laptop jangan sambilang eh mau kemana eh mau kemana kalian beresinnya yang bawa pulang yaudahlah guys kita beresin yuk kita bawa pulang ayo yaudahlah 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 ini kan peralatan kesenian jangan pamer ke mereka kamu tuh pamer-pamer oh apa tapi gini-gini terus bergaya-gaya kayak gitu enggak ah besok besok bisa kasihan dia itu masih ini masih tergolong anak-anak mas yuk mas Odo mending dikasih bentar ini orangnya belum keluar dikasih ini aja lah pengertian mas Odo semua itu tergantung dari fungsinya itu kan sama cuma buat perkendaraan kamu sekarang ngomongin tapi aku udah ngomongin dia malah pergi kamu nabung berapa kamu dari awal udah ikut youtube kamu udah nabung loh dia nabung 2 tahun tapi ini ini mau tak tempelin di situ malah tempelin di mana motornya sih itu bari udah kita kasih pengertian aja biar mereka nggak salah inilah kasihan loh sebenarnya gini ya guys ya karena mereka itu masih anak-anak kalau menurut aku kan boleh samandu kan cuma selisih 2 tahun kalau ada yang baru dia pasti pengen iya apapun ya baru nggak usah itulah sekarang barongan baju semuanya semuanya kalau ada yang baru pengen tapi gimana? kalau kita punya masa nggak dibawa? bawah selajarnya aja mas Odo nggak wajar kan? oke kalau nggak kamu parkirnya di sini ini masuk tadinya aku mau bablas gini tapi kan lihat nih berdua di sana ya udah gitu emang tadi turut dalam jadi gaya-gayaan gigi kamu kenapa? ah ini aku udah kayak kita samperin gue yuk kasihan ya makanya kamu tuh nggak usah di gebir-gebir kamu yang gebir-gebir katanya 250 sisi ajak orang tua bukan kelon-kelon malah ngung nggak gitu nih untung belum ditimpuk tuh ini mau dijual lagi nih itu siapa itu? tembak kemana itu boy tuh oh eh 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 iya dah gimana? kalau gak mau okay di sini dari sini dari sini dari sini dari sini dari sini gimana? ini iya am iya kamu emang bisa? iya yang tau pokoknya kamu tuh jangi dia tuh suaranya mahal tuh 2500 ini ku cemotor buka, buka, aku butuh penjelasan kamu kamu mau dibawa kemana lagi ini aku udah nyewa sama mas boy mau apa? dia mau apa? coba, pengasah pentas gimana? kamu itu yang lebih besar daripada ndul kamu itu harusnya bisa ngomong entul nggak usah liatin Ndol, liatin nggak aku cepet, cepet, cepet ayo Capa Gus, kamu ngomong jujur kan kita mau peintas ini peintas dimana? sekarang nggak ada peintas ngomong yang jujur eh jangan kode-kodean ayo Ndol, kode-kodean kamu ngomong, kamu ngomong sebenernya kamu pakai kayak gini, mau buat apa? kita tuh mau udah nggak usah kode-kodean, ayo ngomong ya kita tuh mau ini kemana dulu? alah alah cepet, yaudah nandol, 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 jujur ingat, jujur, nanti aku kasih nah bener hei hei, bohong itu dosa bohong itu dosa gimana caranya, biar nggak bohong kan nggak tahu gimana? cepet kamu kayak gitu ngajarin bohong ngajarin bohong nih, jelas sekarang mau kemana kalian? ayo, jujur, jujur cepetan, jelasin abis ini kita makan sashimi ya mas yuk eh nggak apa-apa kalau mereka nggak bohong aku nggak apa-apa terserah eh, nggak boleh nggak ngaku nggak boleh kayak gitu, nggak ngaku jadi itu tendaga mas Jokok itu dulu ada yang bohong wah terus, yang pertama dia gini yang pertama dia gini yang pertama dia gini terus, kemantauan dong awalnya perutnya besar mas Jokok awalnya perutnya besar mas Jokok? nggak, ini nanti itu menurut Dayu kerasa udah lah yuk kita nah kita makan aja mas Jokok sekarang dulu sekarang kamu coba kamu tuh jujur jujur lebih baik jujur makan aja yuk satu, dua, tiga ya oke, nggak apa-apa nggak apa-apa nggak apa-apa kita tuh mau ke itu tes lampu merah jangan, jangan woi tidak boleh tidak boleh jangan sebutin mas Putin aku tahu aku tahu nggak boleh kalian mau eh tunggu di sini nggak boleh nggak boleh ini properti kesenian tidak boleh tidak boleh properti kesenian itu nggak boleh buat kayak-kayak gitu oke nggak boleh mas Jokok ada solusi ada solusi mas Jokok eh Jokok ini ada solusinya oh iya Jokok bener eh Jokok kita kalau pakai baju kesenian nggak boleh nggak boleh kita bilang nggak boleh kita pakai ini aja pakai gitar oh iya pakai gitar nah 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 solusi dari mas Jokok kamu pengen warna kuning nah jadi gini gini oh tahu aku kita mengenai dulu yuk eh 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 buat ngisi calangan jangan jangan dengerin dulu penjelasan mas Jokok yuk yuk utamain kebutuhan yang apa dulu mas Jokok? premiere premiere baru kebutuhan premiere premiere kita memenuhi kebutuhan premiere jadi gini gini boy kita itu sangat dengerin kita bangga kita mengapresiasi mengapresiasi kalian kalau kalian itu berpunya dan kalian itu mempunyai sesuatu barang tapi dengan catatan dan dengan cara itu kalian nabung dulu nabung dulu sedikit demi sedikit nah gitu jadi mulai sekarang kalian itu nabung dikit 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 besok kalau kurang bisa ditambahin mas Adu kalau motor itu kalian boleh kok pinjem nah kan kamu boleh pinjem mau seminggu dua minggu di tempat kamu gak apa-apa silahkan kamu kan masih ada kendaraan tapi ini ya pinjem sama SBBKB kalau jangan ini ya pokoknya aku pengen ini celengan ini buat pekal kalian dan mulai hari ini kamu harus ngisi entah enggak tahu gini aja entah bener mas Yoke ini kan celengan kenapa mas Yoke harus ngisi buat penyemangat buat penyemangat buat penyemangat contoh masukin uangnya karena mungkin mereka belum tahu mas Yoke ah semok kena ngajar ya ini kan yang punya ijaran mas Adu mas Adu mas Adu siapa? ya aku udah beli celah itu lah yaudahlah aku pawitin mana 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 uangnya di dalam ini gimana ambilnya uangnya ya ambil kameranya kameranya ambil Mas Yoke ambil ambil sini aja tungguin tungguin disini eh ini belum gak sembret ini banyak janji jatuhin ini kan masih baru coba ya terus gimana coba sana-sana ini sekalian ini sekalian tuh sekalian tuh nah tuh biar ngendul apa soalnya kan masih baru weh boy kami tuh selagi yang lebih tua dari batas ngendul jangan ngajarin nggak ngajarin aku nggak ngajarin tapi kita sama-sama pengen iya boleh pengen itu boleh tapi kamu naf banyak sih ini banyak tuh yang mana itu ini kalau dikali lipat jadi merah ini kan 161 ribu tulisannya tuh udah lumayan loh kamu dapat modal segitu ini pakai uang yang nggak kamu pakai sisa sisa-sisa uang ini carangannya nggak cukup Mas Yoke cukup nanti pakai ember terus apa harusnya pakai apa yoke pakai ini pakai kartu kamu kan bisa pakai kartu-kartu udah 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 mana ya ya yaudah intinya gitu aja ya buat kalian semangat terus nabung karena semuanya itu harus dengan usaha betul ya kita nggak bisa instan ya kalian juga butuh usaha dan juga tekad untuk mendapatkan apa yang kalian inginkan jadi mereka itu sebenarnya kepengen cuman mungkin mereka nggak punya tabungan jadi memang kita harus nabung ya Mas Yoke betul sekali ini wajar contohnya dia nabung lama banget tuh oke yaudahlah mereka biar ini masukin dulu iya iya